Intro Para tersangka langsung digiring setibanya di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun menuju ke rumah tahanan kelas 2 Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan penahanan selama kurun waktu 20 hari ke depan Kasus yang diperkirakan sejak akhir tahun 2016 tersebut sebelumnya masih dalam tahap pemeriksaan hingga akhirnya Kejaksaan Negeri Karimun menetapkan dua orang tersangka dimana korupsi PDAN Tanjung Batu berdasarkan hasil audit perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Provinsi Kepri yang dilakukan beberapa waktu lalu telah merugikan negara sebesar Rp348 juta Diselaslam mengantarkan dua tersangka kasus korupsi ke rumah tahanan Kasus Sipidum Pitsus Kejaksaan Negeri Karimun Cabang Tanjung Batu, Deddy Sumatupang menjelaskan bahwa berdasarkan bukti dan fakta penyidikan pihaknya telah mendalami hampir 3 bulan kasus tersebut sehingga akhirnya menemukan data palsu atau manipulasi data Para tersangka kini masih dititipkan pada rutan kelas 2 Tanjung Balai Karimun serta para tersangka akan dijerat pasal 2 dan 3 Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang TPKOR dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Dari Tanjung Balai Karimun ke Pelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan